Halo, sebalik lagi di channel Sporty ID, masih baru gue Dimas Aji dan kali ini kita akan review sepatu futsal Specs yang kolaborasi dengan Sunny Ritzky Penasaran? Let's go! Kolaborasi antara Specs dengan Sunny ini menggunakan basic siluetnya Illusion 3 Pro jadi benar-benar dari bagian upper, kemudian bagian outsole ini materialnya sama persis cuma beda di desainnya aja karena desainnya ini menggunakan internalisasi dari karakter si Sunny-nya ya yang mana di bagian uppernya sendiri ini secara desain benar-benar yang bikin senyum-senyum ya menyenangkan gitu, ceria rasanya terus dari colorway-nya juga ini benar-benar yang colorway banyak banget jadi kalau dari Specs itu menamainya multi-color disini ada warna putih, warna hijau, warna biru, warna kuning, pink, dan masih banyak lagi terus dari bagian depannya ini dia ada tambahan layering dan ini dia warnanya dan juga desainnya itu full dari bagian depan sampai ke bagian belakang ada gambar emoticon-nya kemudian disini ada lambang mataharinya, ada logo Specs-nya, dan ada logo Illusion 3-nya sedangkan nama Sunny disematkan di bagian tangnya sini menggunakan warna pink dan basic tangnya itu dia lebih polos ya disini juga ada tulisan akselerator yang merupakan silo dari sepatu Illusion 3 Pro ini terus juga untuk desain ini benar-benar yang benar-benar full ya dari depan sampai bagian belakang sini cuma kalau bagian lining-nya sini dia polosan aja bagian tangnya juga tadi lebih polos kalau bagian talinya dia juga nggak pakai warna ataupun aksen lain ya jadi lebih polos juga dan gue suka dengan colorway serta desainnya ini benar-benar desain yang di luar nalar sih ya dan menurut gue recommended banget apalagi Sunny Rizky adalah pemain anchor andalan dari bintang timur Surabaya merupakan kapten juga dan ex-kapten timnas Indonesia juga jadi benar-benar layak sih Specs berkolaborasi dengan Sunny Rizky kita beralih ke bagian material dari Illusion 3 Pro sebenarnya basic Illusion 3 Pro ini udah pernah kita bahas ya cuma kita ingatkan lagi bahwa sepatu ini dia punya dukungan material sintetis dan tingkat kelenturan dan juga elastisitasnya menurut gue udah cukup baik dari sintetis yang ada di Illusion 3 Pro ini terus juga yang paling gue suka adalah kuncian daripada sepatu ini yang dimana disini juga ada tambahan hold juga yang menurut gue ini penting karena bisa untuk melock down kaki kita dengan baik terutama di bagian tuh mid-nya sini terus juga di bagian heel-nya ini ada semacam tambahan entah gue merasa bahwa ini kayaknya kita anggaplah sebagai padding ya tambahan padding tapi gak begitu kerasa banget tapi menurut gue untuk menambah kenyamanan it's okay sangat baik terus bagian tangnya ini dia pake bagian tang yang sintetisnya itu cukup tipis ya tapi tipisnya ini gak akan mengganggu pergerakan dari bagian tangnya ataupun lidah sepatu ini jadi tetep stabil dan juga tetep solid apalagi didukung dengan tali yang pipih yang mana tali yang pipih dia punya karakter yang lebih erat lebih kuat dan ini gak akan mudah lepas juga dan gue suka dengan tali-tali yang pipih seperti ini terus di bagian dalemannya ini dia pake sintetisnya itu agak kasar ya agak seperti ini untuk di bagian tangnya tapi gak masalah karena bagian lainnya liningnya ini udah cukup lembut dan gue suka dengan bagian dalem daripada sepatu ini nah untuk di bagian lainnya adalah bagian insole-nya yang sebenarnya ini cukup menarik dan juga cukup nyentrik karena disini ada tulisan time to shine sayangnya insole-nya ini gak bisa dilepas jadi agak disayangkan karena kita gak bisa melihat full ya dari depan sampai bagian belakangnya specs emang masih pelit kalau soal insole yang bisa dilepas gue sih berharap ya bahwa specs bisa mengeluarkan seri yang mid-grade ataupun yang pro kayak gini tuh dengan insole yang bisa dilepas itu kayaknya akan sangat menarik sekali sih dan secara umum ini adalah illusion 3 pro sintetisnya udah cukup baik dan menurut gue ini recommended banget buat lu yang ada di posisi seperti sunny risky yaitu anchor beralih ke bagian outsole-nya dimana untuk illusion 3 pro ini dia punya outsole yang jauh lebih padat dibandingkan dengan seri akselerator yang lain macam light speed 4 kemudian light speed rebound hyperspeed dan teman-temannya nah untuk bagian midsole-nya sendiri ini dia pakai midsole pylon dan menurut gue pribadi midsole pylen-nya ini juga midsole yang agak padat ya bukan yang tipikal empuk ataupun rebound segitu nah untuk bagian outsole-nya dia punya desain logo speks kuning di bagian tengah terus basicnya ada warna warna hijau kali ya hijau dan juga ada warna pinknya disini juga ada tulis X ya mungkin ini menandakan bahwa ini adalah kolaborasi dengan sunny terus untuk di bagian depannya disini ada semacam apa ya kayak lingkaran gitu mungkin ini fungsinya untuk poros pergerakan terus disini juga ada tambahan garis-garis juga disini di garis-garis bagian depan sini dan bagian hill-nya di kurang lebih desainnya kayak gini standar sih kalau soal desain daripada illusion 3 pro x sunny ini cuma memang yang istimewa adalah desain di bagian upper-nya nah untuk bagian midsole-nya menurut gue pribadi juga ini cukup lumayan tinggi ya kayak seri-seri macam metasala mungkin kayak metasala jadi memang lumayan tinggi karena biasanya seri-seri akselerator itu dia lebih ceper ya dibandingkan dengan yang seri-seri metasala ataupun bahkan reacto dan beberapa reacto juga sebenarnya basicnya pakai midsole dan juga outsole-nya si light speed ya atau si akselerator juga nah menurut gue pribadi ini dia punya tingkat kestabilan yang lebih baik dibandingkan dengan seri akselerator yang lain jadi cocok banget untuk posisi-posisi seperti anchor maupun pivot walaupun tidak menutup kemungkinan juga untuk flank menggunakan sepatu illusion 3 pro ini secara umum gue suka dengan colorway kemudian material dan juga dukungan outsole dari sepatu illusion 3 pro x sunny ini ngomongin bobot dari sepatu ini sendiri itu ada di angka 230an gram di size 40 dan menurut gue pribadi udah cukup standar ya untuk ukuran sepatu futsal gak terlalu berat dan juga gak terlalu ringan juga dan untuk harganya sendiri ini ada di harga retail Rp 699.800 tapi bisa lo dapatkan diskon 20% dengan cara klik link yang ada di deskripsi lo bisa cek out via marketplace kita ada di Shopee kemudian Tokopedia ada juga admin WA kita yang siap untuk membantu kalian semua atau mau langsung mampir ke store juga boleh banget alamat kita masih ada di Sleman, Yogyakarta terima kasih buat lo yang sudah menonton sampai akhir dan buat lo yang punya pendapat lain tentang sepatu ini boleh juga kita sharing di kolom komentar terima kasih dan kita ketemu lagi di video-video selanjutnya tetap di Sport ID Keep Blood Sport Sang Juara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!